Keputusan PT Liga Indonesia Baru memperbolehkan klub mengkontrak hingga 8 pemain asing pada Liga 1 musim 2024-2025 menuai polemik. Sejak Jumat 7 Juni kemarin, pesepak bola lokal ramai-ramai membuat postingan dengan tagar Ini Sepak Bola Indonesia, lengkap dengan background hitam sebagai bentuk protes atas regulasi tersebut. Pada regulasi sebelumnya, pada Liga 1 2023-2024, setiap klub boleh mempunyai 6 pemain asing. Dari 6 pemain asing itu, satunya harus berasal dari Asia Tenggara. Nah, untuk musim depan klub boleh mempunyai 8 pemain asing, salah satunya wajib dari Asia, tetapi tidak diwajibkan harus dari Asia Tenggara. Dari 8 pemain asing, hanya 6 yang boleh dimainkan sebagai starter. Sedangkan, 2 pemain lain hanya boleh duduk di bench. Artinya, kalau ingin dimainkan, 2 pemain yang ada di bench hanya bisa masuk menggantikan pemain asing lainnya. Jadi, untuk pergantian pemain, klub tidak boleh menarik pemain lokal dan memasukkan pemain asing. Pergantian pemain itu harus asing dengan asing. Meski menuai banyak kritikan, tak sedikit pula yang mendukung kebijakan ini. Salah satunya, Kapten Borneo FC, Diego Michel. Ia memang turut membuat postingan, ini sepak bola Indonesia, tapi dengan caption yang berbeda. Diego sendiri punya pandangan yang lain, tak seperti mayoritas pemain. Pria kelahiran Belanda itu setuju dengan penambahan kota pemain asing. Demi kualitas liga naik, demi kualitas dilatihan naik, demi kualitas kita diri sendiri naik, dan demi mental naik. FC, maaf maaf, tulis Diego. Selain Diego, pelatih Persibandung Bojan Hodak juga punya pandangan yang sama. Pelatih asal Kroasia ini pun memastikan penambahan 2 pemain asing ini akan membuat kualitas liga di Indonesia bertambah. Dia yakin, dampak pemain asing akan membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih baik karena memaksa para pemain lokal untuk bisa menunjukkan kualitasnya agar tidak kalah dalam bersaing. Jadi, pemain lokal harus bisa lebih bagus untuk menjadi 11 pemain pertama. Artinya, mereka juga akan meningkatkan standarnya. Tentu, ini juga akan bagus untuk tim nasional. Jadi, bagi saya, liga ini akan lebih kuat yang mana ini bagus. Ucap Bojan Pelatih tim nasi Indonesia, Sinteyong juga turut buka suara. Menurut Sinteyong, diperbanyaknya kota pemain asing adalah sesuatu yang sudah menjadi tren di Asia. Dia menyebut hal ini tidak akan mempengaruhi peluang pemain lokal bisa bersaing membela tim nasi Indonesia. Jadi, memang mau tidak mau kita harus menerima regulasi tersebut. Meski tidak masalah, pelatih asal Korea Selatan itu menekankan pentingnya pembinaan usia. Dia mengatakan, hal ini harus berjalan dengan baik demi regenerasi yang baik di tubuh tim nasi Indonesia nantinya. Hal yang penting, pembinaan usia dini. Itu yang penting dan harus diperkuat agar pemain lokal tak kalah saing dengan pemain asing dan juga pemain lainnya. Tegas pelatih 53 tahun itu. Direktur utama PT. LIB, Ferry Paulus mengatakan, penambahan kota pemain asing itu juga permintaan dari klub. Ferry berharap perubahan kota pemain asing ini bisa meningkatkan persaingan di kompetisi musim depan. Termasuk meningkatkan kualitas dari para pemain-pemain lokal. Ferry menjelaskan, regulasi delapan pemain asing ini sangat berguna karena akan memberikan manfaat kepada pemain-pemain lokal untuk mencuri ilmu. Selain itu, Ferry juga menjelaskan jika regulasi pemain U23 masih akan diberlakukan pada kompetisi Liga 1 Indonesia musim depan. Karena sudah terbukti memberikan manfaat. Ada pun untuk pengesan bertambahnya kota pemain asing itu nantinya akan dilakukan pada Kongres PSSI yang digelar pada 10 Juni besok. Kami berharap dengan perubahan kota pemain asing ini, kompetisi menjadi lebih berkualitas dan dengan begitu akan berpengaruh pada kualitas pemain lokal kita dan akan bermanfaat bagi timnas. Pungkas Ferry Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk update selanjutnya.